Halo sahabat-sahabat sewers dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia saya Dema senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Inder Gman Noel channel yang selalu memberikan dorongan motivasi ya semangat bahkan saya menyampaikan pengalaman-pengalaman saya yang saya kerjakan dari channel saya teman-teman dan kita punya hak untuk melakukan itu setiap warga negara ya kalau ada yang tidak suka dengan video-video saya nggak usah ditonton saya tidak pernah memaksa anda untuk mengikuti setiap apa yang saya sampaikan ya namun banyak juga yang sepaham dengan saya yang setuju itu adalah pilihan nah teman-teman berkaitan dengan aplikasi kita ECW mungkin teman-teman bertanya apakah ada informasi hari ini Bang Dema jadi teman-teman saya pribadi ya dari kemarin saya mengirim email sampai saat ini saya mengecek email saya dan belum ada balasan masuk di email saya teman-teman namun teman-teman yang lain yang juga mengirim email ke manajemen ada beberapa yang mendapat respon dan isinya adalah ECW mendekati kurang lebih gini ECW mendekati mendekati tahap akhir untuk penyelesaian perbaikan ya akan segera diinformasikan ketika sudah normal dan juga ada yang isinya seperti ini bahwa percayalah kepada manajemen kepercayalah kepada ECW ya karena ECW sudah memberikan banyak manfaat kepada banyak orang dan banyak orang irik terhadap ECW ya itu balasan emailnya beberapa yang sama ya tentunya saya hanya menyampaikan isi dari email itu dan yang terjadi di grup teman-teman ya namun kalau teman-teman bertanya bagaimana Bang Dema terhadap aplikasi ya saya pribadi tetap optimis teman-teman ya sama di Vtube juga di aplikasi kita sebelumnya ya walaupun demikian ya kita harus mengisi hari-hari yang kosong ini dengan hal-hal positif yang membangun ya kan bukan main teman-teman berapa bulan kita off di Vtube apa yang harus kita kerjakan ya minimal ya ada ECW kita bisa mendapatkan manfaat dari ECW ya kan selama ini kemudian tanggal tujuh ECW aplikasi kita di retas oleh hacker dikacaukan sampai saat ini dalam perbaikan itu informasi dari ECW karena sebelum terjadi peretasan ECW lancar membayarkan teman-teman ya dan ada alasan memang dari ECW nah namun teman-teman kali ini saya akan menyampaikan kepada Anda semua bahwa kalau Anda masuk di aplikasi kita ECW dan masuk di menu kontrak ya Anda akan melihat di dalam kontrak instan ya member yang mendapatkan keuntungan dari trading di bagian atas teman-temannya ada background hitam itu kemudian ada tulisan putih dan kuning jumlah koinnya nah kalau teman-teman melihat di situ ya ini ini ya ini kan terlihat ya ya nah kalau teman-teman melihat di situ nomor-nomor yang mendapatkan keuntungan di situ adalah bukan dari Indonesia kalau kita kan 62 plus 62 ya kan atau 085 atau 081 atau 082 ya tapi kalau teman-teman lihat di sana itu ada 751 artinya kan kalau ada 0 0751 ya sekarang tampil 751 sekarang 040 di depannya 040 kemudian 027 itu nomor dari mana itu kan dari luar kan 059 sekarang yang muncul 059 059 dan Anda bisa melihat sendiri di bagian kontrak di menu kontrak teman-teman dan search itu nomor dari mana 876 artinya menurut saya aplikasi ECW ini masih berjalan kalau di negara luar yang dimana ada ECW ya kan nah mungkin hanya apakah hanya di Indonesia saja karena saya lihat di sini kurang Indonesia trading karena mungkin ada masalah dengan WD ya jadi ya kita tunggu saja teman-teman semoga saja aplikasi kita cepat selesai ya saya adalah VTuber sejati dan saya juga adalah seorang sewers ya walaupun ada ya membuat informasi-informasi negatif lah tentang saya ya biarkanlah mereka mencari viewer juga mencatat orang lain dan ternyata dia juga adalah sewers ya kan jadi mungkin coba masuk sewers hanya untuk mencari kesalahan dan kelemahan sewers ya kan tapi intinya saya pribadi adalah suka memberi dorongan motivasi kepada teman-teman bahkan kalau saya mengatakan menunjukkan jalan sejak masuk ECW saya mendorong teman-teman untuk semangat dan coba memberikan informasi jalannya orang itu penyinyir itu nggak usah saya sebut nama jenangnya ya penyinyir itu mengatakan bahwa saya banyak dapat untung dari yang saya jatuhkan nah logikanya adalah ini adalah sebuah sistem orang-orang yang lain pun banyak mendapatkan untung dari ECW ECW ini bukan cuma orang yang diatas diuntungkan tapi bisa orang yang dibawa kita jauh lebih besar keuntungannya kenapa karena terhitung komisi hanya sampai level tiga kan hanya level tiga kita nggak menyentuh sampai ke level satu sampai level sembilan jadi kalau misalnya mungkin ada di bawah saya lebih besar ada kok yang di grup di grup saya yang lebih besar dari saya artinya apa tidak semua yang diatas punya keuntungan besar cuma masalahnya saya disini adalah harusnya si penyinyir ini bersyukur udah mengetahui dan sudah bisa kenal ECW bisa mendapatkan uang dari ECW dan saya lihat dia sudah bisa menjual ya kan nah jadi ya inilah orang hanya menampilkan sisi negatif dan tidak tahu bersyukur ya kan untuk juga kalau mungkin dia ada di level satu saya tapi kalau di level sembilan saya saya nggak dapat apa-apa kok ya kan kita hanya berbagi informasi saja dan itu pun tidak ada paksaan dia membuat video saya itu dipotong-potong tidak dalam konteksnya ya kan inilah orang-orang penyinyir ya biarkan aja lah jadi teman-teman informasi ECW kali ini adalah ya itu buat saya kita tetap sabar aja tetap berpikiran positif dan yang tadi saya sampaikan bahwa aplikasi kita kalau dari negara luar itu masih normal ya teman-temannya ya ya kita sih berharap semuanya segera teratasi dengan baik dan kita bisa bermain aplikasi ECW lagi sambil menunggu Vtube kalau Vtube on ECW on wow luar biasa teman-teman ya kan terus ada aplikasi baru lagi kenapa kita tidak coba tidak ada ruginya karena tidak mengambil waktu daripada kita dorong gerobak ke pinggir jalan kan wah kasian disini kita hanya bermain Android kita selama kita bisa menjalankan beberapa aplikasi dan tidak saling apa namanya tabrakan ya kenapa tidak karena jamannya sekarang adalah era digital bahkan saya menyarankan kepada anda untuk kalau mau jadi kreator kreator untuk hal-hal positif ya jadi itu aja teman-teman yang saya sampaikan kali ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman yang sepaham dengan saya jangan lupa untuk tetap mendukung channel channel saya bagi yang menemukan channel ini silahkan subscribe dan tekan loncengnya agar anda mendapatkan video-video baru dari saya lewat notifikasi HP anda Oke saya remak tetap semangat teman-teman tetap semangat jangan menyerah jatuh bangkit jatuh bangkit jatuh bangkit sampai tujuan anda ya fokus pada tujuan anda jangan fokus dengan orang lain di sekeliling kita semakin tinggi pohon semakin kencang Hai angin menggoyangkan ponit kita bisa goyang tetapi jangan jatuh apalagi hanya dengan nyinyiran orang fokus pada tujuannya ya Oke teman-teman semangat salam Tuhan berkati semua selamat menikmati hai 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 Terima kasih.